makanya obsesi mereka itu ya bisa saja sampai meruntuhkan masjid al-Aqsa nah itu set yang katanya ada tempat ibadah di bawah tanah ini ya itu apa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel di channel Robbani Media Tama kali ini di Saung Jakwi Jabal Quran Indonesia nah Stad pertanyaannya nih Stad kan tadi awalnya Israel itu dikasih sama Inggris lahan skucrit gitu pertanyaannya sekarang makin melebar dia ada motivasi apa sih ngejajah Palestina sebenarnya punya motivasi apa dia tuh saking begitunya ya memang negara Israel ini ya mungkin sudah menanamkan doktrin pada rakyatnya itu menjadi orang-orang yang obsesif ya artinya obsesi mereka itu gak boleh ada yang menghalangi gak boleh ada yang merintangi pertama tadi karena sekitar masjid al-Aqsa sekelilingi itu kan penuh dengan situs-situs sejarah itu ya the dome of rock kalau tidak salah ada apa namanya situs berupa batu cadas yang apa seperti kubah atau tempat mereka bersembahyang lah ya belum lagi tembok ratapan yang mereka kuasai sekarang ini nah itu salah satu yang merupakan bahagian ya dari sesuatu yang mereka yakini ya termasuk di masjid al-Aqsa sekitarnya itu makanya obsesi mereka itu ya bisa saja sampai meruntuhkan masjid al-Aqsa nah itu set yang katanya ada tempat ibadah di bawah tanahnya iya itu dia itu apa itu iya kalau gak salah itu the dome of rock atau apa namanya gitu ya jadi itu yang bisa runtuhin sekarang itu udah lagi kerja kan ya Haikal Sulaiman atau apa mereka menyebutnya begitu iya jadi ya itu obsesi secara keagamaan ya obsesi secara politik pemerintahan ingin menjadi ya apa namanya hegemoni kekuasaan lah imperium kecil yang mereka ingin bangun makanya konon simbol bendera Israel itu garis biru dua sama di tengahnya bintang David atas dua gini ya jadi ada yang mengatakan itu simbolisasi capean apa namanya area kekuasaan yang ingin mereka ambil makanya dua garis itu disimbolisasi dengan dua sungai besar sungai Efrat di sebelah apa namanya barat lah mungkin ya sungai Nil di sebelah timur oh gak palestin dong dong itu makanya Israel itu memainkan konflik udah kemana-mana udah Jordan kemudian dekat ke Iran dikursasi semua lagi ya balik lagi ke situ dia iya itu obsesi mereka tuh jadi Mesir juga pelan-pelan miskin kan apa namanya daratan Sinai udah keambil ya kan kemudian Lebanon juga udah ada yang keambil Jordan juga jadi udah merambah kemana-mana itu nah jadi itu dari simbolisasi ya nah kemudian ada juga yang menarik tuh Bang Fadhil kenapa mereka sangat berambisi ingin mengakuisisi Gaza oh iya itu ada tuh saya dengar di sosial media tuh bahwa dia pengen kayak Mesir juga punya terusan Suez karena itu pendapatan oh iya yang luar biasa terusan Suez tuh iya kan Mesir udah punya tuh karena paling gak dia dari situlah punya pendapatan buat negaranya kan orang melewat terusan Suez kan lewat dong perairan Mesir kan pajak ini pajak kapal nah jadi ada juga tuh saya lihat di sosial media tuh seorang pengamat ya dari barat juga kalau gak salah Israel punya obsesi juga ingin membuat terusan yang sama kayak Mesir nah mau gak apa itu harus membelah Gaza membelah Gaza ya dari perairan pantai Gaza gitu ya atau laut Mediterania atau apa namanya gitu gak itu paham atau laut tengah lah atau apa ya itu masuk ke situ nah nanti dia akan membelah sampai kemudian tembus ke laut merah juga oh iya tuh ini ini nambuh ke geopolitik karena terusan Suez kan salah satu terusan apa ya kunci dunia ya ekonomi dunia itu bukan pendapatannya dikontrol dunia langsung kontrol makanya kalau situ perang mereka nih luar biasa nih obsesinya iya begitu Bang Fadhil jadi ya makanya dimensi konflik di Palestina ini banyak agama politik kemanusiaan nah jadi isu ini adalah sebenarnya sangat luas jadi isu apa agama politik manusia agama politik dan kemursiaan ya kalau bicara isu agama ya memang ada Masjidil Aqsa kemudian tempat lahir banyak para nabi rusul termasuk ulama-ulama puaris nabi salah satu biografi misalnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i rahimahullah itu wulidha fi Gaza disebutkan beliau dilahirkan di Gaza Gaza itu ya wilayahnya para ulama sampai sekarang pun menghapal Quran di Gaza luar biasa itu banyak video-video singkat ya mereka menghapal Quran baca Quran nah itu secara agama nah kalau secara politik ya tadi politik pengaruh kekuasaan yang mereka ya ingin semua berada di bawah cengkraman Israel gitu ya seolah gak boleh ada lagi negara di sekitar dia nantinya termasuk ya Palestina hilang masa istilahnya mereka yang awalnya pendatang semece uprit tanahnya kemudian jadi berkembang ini kan sama saja kayak dulu di Indonesia kan yang asli pribumi Indonesia dong ya kan yang dateng oh Belanda Portugis Inggris ya kan dateng kemari tapi ya harus bangsa Indonesia berjuang mengusir itu itu logika sederhana logika sederhana benar logika sederhana ya memang dulu di Palestine yang luas itu ya memang miliknya Palestine umat Islam gitu jadi sederhana sebenarnya begitu gak usah kemudian ya ditarik-tarik seolah-olah bahwa kan sekarang jadi kesannya agak dibalik deh iya seolah-olah bukannya rakyat Palestine yang dizolimi seolah-olah bahwa Israel yang dizolimi ada-ada aja Israel menyerang itu ya karena dia membela diri hak membela diri sejak hal itu samanya dengan oh Belanda gak bisa begitu deh karena dia punya hak membela diri iya benar gimana logikanya Inggris Portugis ya begitulah nah ini memang harus nah kalau kemudian ya apa nih yang belum selesai ini yang kemanusiaan 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 ya jelas dimensi kemanusiaan itu orang lapar orang takut rumah hancur Gaza yang tadinya cantik rapi hancur semua yang kadang-kadang ya memang suka pemutar balikan opini ya atau fakta yang sebenarnya kadang-kadang emang suka dibuat blunder juga ya ini sih rakyat Felesina melawan sehingga jadi yang hancur-hancuran kotaknya rakyatnya tapi dalam dulu saja ketika Indonesia terjajah memang pengorbanan itu luar biasa luar biasa banyak bangsa Indonesia yang juga apa terbunuh ya teraniaya oleh para penjajah itu jadi ya itu sesuatu yang memang harus dilakukan gini ini hikmahnya mungkin dengan sekarang ini ya dilakukan penyerangan kemarin 7 Oktober itu supaya akhirnya hikmahnya walaupun cukup berbulan-bulan ya makan waktu tapi membuka mata dunia mata dunia semua melek bahwa ini persoalan kemanusiaan nah maka dari itu di barat dimana mereka turun ke jalan mereka yel-yel mengumandangkan free-free filistin kampus-kampus bikin tenda di dalam keren ya kan wisuda harpat ada wisuda harpat ada yang sampai walk out segala macam ini harus diapresiasi bahwa seluruh naluri kemanusiaan itu terpanggil banyak mereka yang pidato di forum PBB dengan suara yang keras suara yang lantang termasuk men look kita ya Goretno Marsudi itu luar biasa bahkan orasi dimonas juga beliau impuisi segala macam itu namanya sudah rasa kemanusiaan terpanggil jadi sekarang persoalannya walaupun ada persoalan keagamaan tapi juga yang lebih common sense adalah perusahaan kemanusiaan bahwa semua dunia ini harus melek harus aware bahwa gak boleh membiarkan ini terus berlarut-larut harus segera ada action dan langkah konkret apalagi pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan betul kan udah benar-benar kayak apa ya Israel ini aduh puluhan ribu puluhan ribu gak ada otak kita kasar benar paling banyak korban kan perempuan anak-anak jadi memang kita harus paham sejarahnya jangan sampai gini kita gak paham bahwa hanya isu manusia tapi kan dibalik itu juga kita harus pedalami tadi Ustadz sempat singgung isu agama ada juga isu politik semualah teman-teman itu saja jangan lupa di komen like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh